Intro Sebelum melaksanakan pelatihan, sebanyak 60 anggota Satpol PP tersebut telah mendapatkan pengarahan dari Bupati Karimun, Haji Aunu Rafiq. Pelatihan ini sangat diprioritaskan agar seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Karimun dapat melaksanakan serta menjalankan tugas-tugas lebih baik lagi ke depannya. Seusai melaksanakan pelatihan pemantapan, Bupati Karimun, Haji Aunu Rafiq menjelaskan bahwa Satpol PP merupakan ujung tombak pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan daerah atau perda. Terlebih dalam penertiban aparatur sipil negara atau ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan atau membolos, serta dalam kerja satuan dan penegakan peraturan lainnya. Pemantapan-pemantapan seperti ini tidak boleh berhenti, karena harus kita timbulkan semangat bagi mereka, sehingga mereka menjiwai, mereka memiliki dedikasi dan integritas, sehingga mereka bangga menjadi Satuan Polisi Pampung Praja yang profesional, sehingga bisa melakukan penertiban dan melangkah penegakan peraturan-peraturan daerah yang telah kita buat bersama-sama dengan DPR dalam langkah untuk memberikan kenyamanan. Satuan Polisi Pampung Praja di mana sebagai penegak aturan dalam pemerintah daerah, diharapkan dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, diharapkan agar mampu menjadi profesional dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Selain itu juga dapat mengemban tugas dengan baik. Sesuai dengan Pasal 256 Ayat 7, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah atau PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pampung Praja. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.